Untuk memulai make up, kita wajib pakai lip balm supaya bibir kita tidak kering, kemudian dilanjut pakai face mist. Jangan lupa kita pakai primer sebelum make up supaya pori-pori yang besar-besar itu tertutup, kemudian untuk mengontrol minyak berlebih supaya foundation juga melekat lebih lama. Kemudian kita ratakan. Bingkai alis pakai pensil alis ini untuk yang tidak suka dicukur alisnya, dibentuk sesuai seinginan. Mau rata ala-ala korea, mau agak mencuat, boleh. Ya, suka-suka deh ya. Kita bingkai, nanti kemudian kita isi. Tapi isinya kita jangan full ya, kita cuma isi 3 per 4 aja. Oke, lihat kan? Cuma 3 per 4 aja. Jadi yang depannya itu dekat hidung nggak usah diisi supaya kita bisa sikat-sikat yang sisa 3 per 4 itu ke depan. Supaya alisnya lebih natural. Kemudian alisnya kita rapihkan dengan concealer. Ya, pasti suka ada yang blader kesana kemari kan. Nah, kita rapihkan ke concealer. Setelah itu kita pakai foundation cream. Foundation cream ini kita pakai warna yang lebih gelap dari warna kulit kita supaya langsung menutupi dosa-dosa sisa jerawat. Terus kita pakai concealer buat mengimbangi. Tadi kan udah foundationnya gelap banget tuh. Nah, kita pakai concealer yang lebih terang untuk highlight. Kayak gini. Aneh kan? Kemudian kita ratakan. Kita ratakan concealernya. Supaya jadinya bagus, natural. Kayak ada cahaya gitu, bercahaya mukanya. Kayak gini. Oke, terus kita set. Yang pakai concealer ini pakai bedak. Tapi yang di daerah tadi kita pakai concealerin aja ya. Supaya set jadinya nggak kabur kemana-mana nanti. Maksudnya kayak kerut-kerut gitu. Oke, yang paling utama dari makeupku Rogiaru itu membuat ilusi pada mata supaya mata kita terlihat lebih besar. Step pertama kita gunakan eyeliner putih. Eyeliner putihnya kita cari yang matte ya. Jangan yang glitter. Oke, kita gunakan juga pada ujung mata supaya kelihatan lebih bagus nantinya. Kemudian kita gunakan eyeliner hitam. Ini agak tricky sih untuk bikin Corogiaru. Jadi di sudut-sudut tertentu ini kita harus perhatikan cara bikin eyeliner hitamnya. Nah, kemudian kita sambungkan dari dua titik eyeliner ini dengan eyeliner lagi. Oke, jadi kita beri eyeliner di atas lapak mata juga. Untuk mempertegas bentuk matanya. Karena memang paling penting di atas lapak garu ini adalah bagian mata. Oke, kemudian kita tebelin lagi. Jangan lupa kita pakai primer di kelopak mata ini. Untuk eyeshadow primer supaya nanti eyeshadownya lebih menempel lebih lama. Kita ratakan pakai sponge aja. Soalnya kalau pakai tangan itu agak lama. Kalau pakai sponge itu lebih cepat ngerata ini. Oke, tap sana tap sini biar rata. Nanti jangan lupa pakai eyeliner putih lagi di bawah mata ini. Kalau orang Korea bilangnya ajosal. Supaya matanya lebih imut katanya. Tapi ini sebenarnya untuk Corogiaru itu supaya lebih besar aja matanya kelihatan. Oke, jadi agak aneh kan? Ya, soalnya ini belum beres. Kita pakai eyeshadow hitam di sudut ujung mata. Eyeshadow hitam ini juga supaya mata kita lebih besar kelihatannya. Untuk membuat bayangan juga pada kelopak mata. Oke, kita aplikasi di mata sebelahnya. Jangan lupa di blending itu. Blending itu penting banget. Supaya eyeshadow-nya enggak kayak kue lapis gitu. Jadi kita harus rata. Blend sana, blend sini. Oke, jangan lupa di kelopaknya. Kita kasih warna biru. Soalnya hari ini pakai face jeans. Jadi oke, kayaknya cocok dipakai warna biru ini. Oke, warna birunya kita ratain. Jangan lupa di blend. Oke, yang terpenting pakai eyeshadow itu blending. Oke, udah nge-blend. Udah cantik. Ya, kita cek lagi komposisi warnanya. Jangan sampai beda. Teri tangan. Nah, kita pakai lip balm di atas eyeshadow ini. Kenapa? Bisa juga sebagai primer. Kalau kalian enggak punya eye primer. Dan eye primer itu agak mengenang. Kalian saya pakai lip balm. Supaya eyeshadow-nya lebih keluar warnanya. Kayak gini tuh kan. Jadi, jreng banget warna eyeshadow-nya. Dan ini tuh bantu banget buat eyeshadow kalian tuh nempel lebih lama. Jadi, banyak trik-trik sebenernya. Untuk makeup itu. Oke, kemudian kita highlight eyeshadow warna putih di bawah alis mata ini. Supaya kelihatan lebih dry. Oke, kemudian kita bikin eyeliner juga. Kita bikin wing aja ya. Elenernya di atas. Lepak sama di under eyeliner. Kita kasih eyeliner. Boleh eyeliner gel. Boleh eyeliner cair. Yang comfort aja di kalian. Oke. Kita bikin wing-nya. Supaya mengimbangkan tadi eyeshadow-nya. Jadi, kita bikin wing-nya. Bikin wing juga agak hati-hati. Supaya sudutnya sama. Kiri kanannya. Oke. Jangan lupa bagian bawahnya. Under eyeliner juga. Kita kasih eyeliner. Oke. Ini udah selesai makeup matanya. Nanti kita tinggal finishing lagi. Pake bulu mata. Pake bulu mata. Kalo bisa carinya agak tebal ya. Untuk rogeri itu. Kemudian pake bulu mata bawah juga. Supaya keliatan banget. Kita mengilisi matanya itu. Supaya masukkan di desain. Bisa juga kita tambahkan bulu mata. Yang sudah dipotong. Di ujung bawah mata itu. Supaya lebih kebuka gitu. Matanya lebih. Jereng. Apa ya bahasanya. Pokoknya jereng aja lah. Menurut saya sih. Jereng aja. Oke. Step terakhir. Kita pake highlighter. Di hidung. Di atas pidir. Di dagu. Supaya. Lebih. 3D gitu. Mukanya. Oke. Terus kita pake blush on. Itu mulai dari. Di bawah ujung mata ya. Terus kita ke piki. Terus kita agak kasih juga ke hidung. Jadi ini ala-ala ijari. Jepang-Jepang gitu. Pasti blush onnya. Kemudian kita shading hidungnya. Buat hidung yang. Agak besar. Dan kurang mancing. Kayak saya ini. Butuh banget di shading. Jadi gak perlu operasi plastik. Untuk mancingin hidungnya. Cukup pake makeup aja. Terus kita pake lipstick. Yang warna bibir. Biasanya. Kalau jaru-jaru Jepang itu. Pakenya warna bibir. Kemudian kita tak kulit blush. Supaya lebih. Bibirnya itu lebih dramatis. Bibirnya dan bikirnya. Bibirnya lebih sedap juga. Oke. Selesai. Bisa selesai. Bye-bye. Terima kasih sudah menonton!